Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ni'mat-ni'mat yang diberikan Kepada umat Nabi Musa Yaitu Bani Israel Nanti dalam tafsir Ibnu Qasir pun ditegaskan Beda antara sahabat Nabi Muhammad Dengan sahabat Dari Nabi Musa Alayhi Salam Nabi Musa Alayhi Salam Mengikutnya di banyak maunya Waktu minggu lalu Pengen apa? Pengen berjumpa dengan Allah Pengen berjumpa dengan Tuhan Tapi pengennya secara jahratan Tapi kalau umat Nabi Muhammad Sahabat Rasul Jarang minum minum Malingpun ada dalam Akhir dalam tafsir Dinyatakan ketika Perang Tabuk Perang Tabuk Umatnya Nabi Muhammad Yaitu sahabat Rasulullah Minta Karena dalam keadaan genting Haus Lapat Minta Agar Nabi Muhammad Berdoa kepada Allah SWT Agar dicukupkan makanan Kemudian makanan dikumpulin Setingginya seperti Kambing Domba Berdoa Ternyata ketika dimakan Tidak habis-habisnya Ini termasuk dari Mujizat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk juga Ternyata dilindungi itu Pasukan Umat Islam Dari Ya Sekarang-sekarang Ada yang menarik Sahabat Rasulullah Melihat Ini awan Menutupi Cuman pasukan Nabi Muhammad Diberikan hujan Dan hujan itu Tidak bangkit Karena haus Yang luar biasa Nah ini Nanti akan kita lanjutkan Yang jelas Dalam Ayat ini Allah menegaskan Wa Zallallahu Alaikum Lama Dan Zala ini bermakna Ini Nauni Lindumi Dan telah Kami Lindumi Alaikum Kamu Itu Bani Israel Al-Gamama Itu Dengan awan Wa Zallallahu Alaikum Al-Manna Wa Salwa Nikmat Luar biasa Tadi dihindumi Dengan awan Kemudian Bagaimana Allah berikan Nikmat Manna Wa Salwa Beberapa Waktu lalu Sudah pernah Dibahas Tapi disini Dibahas Luar biasa Ada Terjemahan Manna Dan Salwa Allah berikan Nikmat Umat Nabi Musa Minta doa Supaya diberikan Makanan Yang cukup Dikasih makanan Manna Wa Salwa Apa itu Manna Ini dalam Tafsir banyak Yang banyak Menafsirkan Berbeda-beda Tetapi Lagi-lagi Ala kulihal Mempastirin Berbeda pendapat Yang Mengetahui Sebenarnya Wallahu A'lam Disuat Allah Yang maha Maha Mengetahuinya Setidak-tidaknya Manna Manna Ini Manna Ini Diterjemahkan Ada yang Namanya To'am Ada yang Namanya Sarab To'am Ini berarti Apa? Makanan Makanan Yang manisnya Seperti Manisnya Madu Itu To'am Jadi Halawah Terjemahannya Manna Itu Terjemahannya Manisan Yang manisnya Seperti Seperti Madu Atau Manisan Ada juga Yang menerjemahkan Memfasirin Itu Tentang Syarab Minuman 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 itu Dicampur Dengan air Dan Rasanya itu Kala Itu Seperti Madu Namun Demikian Yang mengatai Allah Subhanahu Wa ta'ala Manna Itu Seperti Apa Gitu kan Tapi Tapi Yang jelaskan Nanti Ada juga Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Dinyatakan Ternyata Ada Namanya Di Mekah Itu Nabi Bersabda Al-Kam'atu Minal Mani Wa ma'u Sifa Undil Ain Jadi Ternyata Ada Jamur Ada Jamur Kam'ah Di Arab Itu Ternyata Jamur Kam'ah Ini Dinyatakan Jamur Itu Minal Mani Itu Termasuk Dari Mana Dari Namanya Mana Itu Sebagian Dari Mana Apa Hasiatnya Dari Jamur Kam'ah Ini Sifa Un Lil'ain Obat Untuk Mata Kalau Dokter-dokter Nyaranin Pakai Wartel Karena Wartel Itu Makanan Favorit Klinci Kalau Ingin Kita Terbebas Dari Penyakit Mata Maka Berbanyak Makan Wartel Karena Surpay Membuktikan Dari Tahun Dulu Sampai Sekarang Kelinci Nggak ada Kecamata Jadi Akhirnya Kelinci Itu Nilu'ain Jadi Dikatakan Kam'ah Ini Jamur Kam'ah Itu Jamur Arab Itu Ternyata Minelman Itu Dari Mana Ternyata Hasiat Sifat Nilain Kalau Al-Quran Untuk Apa Sifat Sifat Rahman Sebagai Obat Jadi Untuk Obat Bagi kita Semuanya Nil Untuk Hati Kita Kalau Ingin Tenang Yaitu Tadi Dekatkan Diri Kepada Allah Dengan Baca Al-Quran Tapi Ada Hal Menarik Dalam Hadis Yang Dirwetkan Oleh Imam Tirmiri Dari Jalung Sanat Abu Huriru Dinyatakan Kalau Rasulullah Sallallahu Al-Ajwatu Minal Jannah Ajwa Tau Pak Ajwa Korma Ajwa Iya Kurma Nabi Ikan Kecil Hitam Tapi Harganya Lumayan Bayang Al-Ajwatu Minal Jannah Itu Korma Ajwa Dari Surga Jadi Ternyata Ajwa Itu Ada Hasiatnya Hasiatnya Apa Sipah Penyembuh Minasam Dari Keracunan Jadi Ada Keracunan Itu Dengan Makan Ajwa Dengan Korma Makan Ada Yang Lihat Diteliti Itu Kalau Dukun Dukun Pernah Cerita Orang Yang Berkuasa Itu Ternyata Ketika Dia Ditenung Itu Tidak Bisa Nah Ternyata Disulatkan oleh Rasulullah Sebelum Makan Apa Dengan Makan Apa Dengan Kurma Dengan Air Bening Ternyata Manfaatnya Luar Biasa Diantal Ternyata Al-Ajwatu Minal Jannah Kurma Ajwa Itu Dari Surga Wafiyah Sifah Un Minasam Dia Itu Obat Untuk Apa Dari Lacun Penyembuhan Dari Lacun Nah Kemudian Nanti Ada Tafsir Tentang Salwa Salwa Ini Semacam Burung Kalau Dinyatakan Di dalam Tafsir Ini Namanya Burung Yama Kalau Kita Bahasanya Burung Puyuh Burung Puyuh Ini Yang Mengerami Telurnya Adalah Laki-laki Dengan Perempuan Eh Yang Laki-laki 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 Yang Mengeramin Makanya Yang Perempuannya Kabur Ini Ternyata Habitat Sikap Burung Puyuh Itu Terjadi Juga Pada Manusia Yang Kalau Tadi Burung Puyuh Gimana Yang Mengerami Adalah Laki-laki Rupanya Yang Mendidik Anaknya Yang Jajin Anaknya Laki-laki Yang Nyari Uang Merembuan Kemana Jadi TKW Nah Akhirnya Apa Lakinya Dikasih Mudah Dikasih Transferan Ketika Transferan Lumayan Banyak Karena Birinya Gimana Kalim Laki Ini Adalah Ada Karakter Tadi Seluar Itu Tadi Burung Puyuh Itu Karakternya Ternyata Ada loh Manusia Kayak Karakternya Burung Burung Yang Mendidik Adalah Anaknya Yang Membanyakan Yang Mendidik Adalah Ibunya Coba Ketar Memangkan Ayam Ayam Yang Yang Mendidiknya Kira-kira Laki-laki Berperempuan Perempuan Yang Mengerami Juga Coba Yang Karakter Yang Lebih Kacau Lagi Ini Ada Karakter Manusia Seperti Ayam Ayam Gimana Yang Mengerami Adalah Perempuan Eh Yang Laki-lakinya Kemana Pak Ini Mohon maaf Ini Kan Dikam Apalah Tak Hilun Apalah Kamu Rida Berpikir Merenung Mereka Apalah Tadam Barun Ternyata Karakternya Itu Ada Loh Iya Kan Ini Bukannya Kisah Bomboran Memang Nyata Di sekitar Kita Pak Ya Istrinya Lagi Hamil Ternyata Suaminya Kawin Yang Lebih Kacau Lagi Kalau Kawin Di Puncak Kontrak Ini Yang Akhirnya Tinggal Banyak Penyakit Penyakit Yang Dibawa Ke Istrinya Nah Ini Dinyatakan Wasallwa Itu Tadi Apa Ya Burung Yang Manya Atau Kalau Kita Ada Burung 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 Buyuh Nah Yang Lebih Kacau Lagi Jangan Sampai Karakternya Seperti Bebek Kalau Bebek Dimana Pak Yang Mengerami Ada Saya Gak Beralih Ada Perempuan Ada Yang Mengerami Gak Ada Itu Cuek Semuanya Lakinya Cuek Cuek Bebek Laki Perempuannya Juga Cuek Akhirnya Cuman Diramin Pakai Listrik Dan Baru Diternak Nah Ini Yang Lebih Kacau Makanya Termasuk Binatang Yang Maling Cuek Dan Kalau Kita Tidak Tau Dalam Akurat Dinyatakan Jadi Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Itu Termasuk Boleh Jadi Bebek Tapi Yang Kacau Jangan Bebek Kita Sholat Jawaban Bebek Cuek 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 Itu Tidak Semuanya Bertasmi Nah Ada Lagi Bapak Yang Sangat Menarik Kalau Kita Bicara Tentang Tadi Gara Kita Memahas Tentang Salwa Adalah Burung Burung Yang Bagus Burung Merpati Ini Karakternya Bagus Burung Merpati Bagaimana Simbolnya Setia Itu Ada Simbolnya Juga Burung Merpati Itu Kalau Laki Lakinya Lagi Memuji Perempuannya Dengan Menganggut Perempuannya Gimana Ya Nah Ini Harapan Suami Yang Baik Adalah Seperti Burung Merpati Senantiasa Memuji Istrinya Ya Kan Seneng Istri Kalau Dipuji Seperti Burung Burung Merpati Nah Telurnya Coba Telurnya Itu Bagaimana Yang Meramin Laki Laki Perempuan Dua Pertama Perempuan Ketika Perempuan Lagi Mau Makan Baru Yang Laki Lakinya Yang Menjaga Dan Dia Juga Mengeraminya Tidaknya Lari Lain Nah Kalau Burung Tadi Yang Tadi Serah Sederhana Berarti Ada Juga Karakter Yang Boleh Jadi Seperti Kudu Makan Makanlah Oleh Kalian Terutama Ini Bani Israel Bukan Hanya Kita Bani Israel Kalau Kita Bicara Tentang Kudu Makanlah Berarti Bani Adam Termasuk Pada Nabi Muhammad Salam Umatnya Kita Kudu Minta Yibati Makanlah Oleh Kalian Semuanya Minta Yibat Dari Yang Baik Marosak Nakum Apa Yang Telah Kami Berikan Rizki Nikmat Kepada Kamu Sekalian Nikmat Pak Kita Nggak Minta Allah Telah Terkasih Sudah Kedberikan Masih Ingat Pak Kenapa Hidung Ini Lobangnya Di Di Bawah Tidak Agar Kita Bersyukur Bayangin Kalau Mesti Mujan Barona Iya Kan Ini Kata Nihmat Nggak Diminta Allah Sudah Berikan Maka Dibilahkan Wallahu Akhrajakum Mimutuni Ummahatikum La Ta'lamuna Say'a Wajalalakum Sam'a Allah Berikan Pendengaran Ini Pak Wal Absor Penglihatan Wal Abidah Abidah Itu apa Pak Hati Buat Apa Kita Semuanya La'allakum Tashkurun Nah Minggu Apa Hari kemarin Sudah Kita Bahas Tujuan Yang Memberikan Nikmat Itu Untuk Bersyukur Bersyukur Atas Nikmat Allah Makan Yang Baik Juga Termasuk Bentuk Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Ingin Doa Kita Diterima Oleh Allah Ya Tadi Makan Dan Minum Yang Baik Terus Sering Yang Dikutip Oleh Pak Irfan Jadi Ada Seorang Pemuda Yang Dia Apa Bajunya Lusuh Rambutnya Acak-acakan Dia berdoa Menurut Sahabat Rasulullah Itu Doanya Diterima Karena kelihatan Lusuhnya Apa yang Terjadi Kata Nabi Doanya Tidak Diterima Apa Sebabnya Ada Sesuatu Yang Haram Minumannya Makanannya Boleh jadi Pakaiannya Dan dia Dikenyankan Dengan Sesuatu Yang Haram Bagaimana Mungkin Doanya Akan Diterima Minumannya Haram Apa Makanannya Minumannya Juga Haram Atau Boleh jadi Makanannya Halal Tapi Mendapatkan Rizkinya Tidak Halal Itu Termasuk Juga Dikategorikan Haram Pakaiannya Juga Boleh jadi Tadi Yang Dilarang Nah Ini Ada Sekarang Lagi Bencar Kerudung Dari Ada Dari Babi Tapi Kata Pembuatnya Bukan Nah Bukan Hanya Koas Koas Itu Yang Dari Bulu Babi Nah Ada Juga Orang Kalau Sikat Gigi Buat Yang Koas Yang Buat Apa Namanya Ngecat Buat Apa Itu Juga Dari Bulu Babi Bahkan Ada Juga Menurut Dokter Saya Pernah Dengar Tapi Baka Pernah Baca Wala Bapak Yang Lebih Tahu Gigi Ini Ternyata Kalau Gigi Kita Copot Patah Itu Yang Lebih Dekat Adalah Yang Babi Tulangnya Tulang Babi Yang Dipakai Tapi Ada Ada Juga Yang Nanti Disini Pak Irfan Kali Informasinya Yang Yang Lebih Tahu Jadi Kembali Lagi Bahwa Kulumin Toibat Makanlah Oleh Kalian Yang Baik Yang Baik Itu Gak Cukup Yang Halal Dan Halal Halalan Toibat Karena Lagi Lagi Kalau Sekarang Itu Beda Pak Lagu Waktu Lagi Masih Muda Masih Kecil Itu Dikategorikan Halal Dan Tahu Bisa Karena Contohnya Daging Susu Gitu Buah Buahan Semuanya Baik Waktu Kecil Buat Pertumbuhan Tapi Kalau Sudah Senior 80 Tahun Ya Kira Gimana Pak Struk Boleh Ngemakan Jeruan Sudah Tidak Lagi Itu Halal Tapi Tidak Tidak Baik Buat Kesehatan Kita Nah Itu Yang Bisa Dilihat Lagi Waktu Kecil Kita Nganterin Cucu Kita Disponis Oleh Dokter Maaf Pak Cucu Bapak Kekurangan Gizi Eh Dia Udah Makan Bergizi Gizi Udah Sebesar Dateng Kedokter Udah Usia 80 Tahun Maaf Pak Asam Kurat Kolesterol Jadi Makanan Yang Awalnya Suruh Banyak Makan Akhirnya Ditahan Kalau Ada Yang Sampai Jantung Yang Bungkak Itu Minumnya Ditahan Tengah Pak Tidak Boleh Banyak Minum Ayo Yang Indahnya Adalah Mudah Mudah Kita Sehat Tapi Ingat Bapak Bersemuanya Allah Menyuruh Kita Makan Makan Yang Baik Dan Yang Halal Dan Yang Tayyib Itu Tak Lain Baik Untuk Kesehatan Kita Ada Yang Namanya Makrosid Seri'a Asat TV Nyatakan Diantaranya Hibdun Nasal Menjaga Keturunan Kita Termasuk Hibdun Mal Hibdun Akli Dan Sebagainya Dan Tidaklah Mereka Menjulimi Kami Walaikinkan Akan Tapi Kamu Mereka Yang menjulimi Apa Namanya Diri Mereka Sendiri Walaikinkan Yang Mereka Menjuliminya Ayat Ini Menjelaskan Ternyata Bani Israel Bani Israel Yang Mereka Menjulimi Diri Mereka Sendiri Yang Diantaranya Ketika Diberikan Makanan Ketika Apa Namanya Ditinggalkan Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Berapa Hari Lama Enggak 40 hari Akhirnya Mereka Menyembah Yang Namanya Al-Ijlah Patun Anak Safi Yang Ini Yang Dikategorikan Oleh Allah Mereka Yang Menjulimi Nasib Mereka Sendiri Diri Mereka Sendiri Ternyata Allah Mau Menerima Tawbat Mereka Dengan Cara Saling Ya Terutama Membunuh Diri Mereka Sendiri Dengan Saling Membunuh Tapi Kalau Nabi Muhammad Umat Umatnya Cukup Taubatan Nasuhah Dengan Perbanyak Iktiqfal Sepuluh Kali Bahkan Nabi Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Antara Imam Terimidi Nabi Berdoa Apat Boleh Jadi Bapak Sudah Hapal Doanya Apa Doa Nabi Allahumma Janib Terus Apa Hah Allahumma Janib Apa Oh Bukan Yang Janib Saiton Ya Kalau Itu Kalau Itu Yang Kalau Bapak Kalau Malam Jumat Tapi Bukan Malam Jumat Aja Pak Oke Jadi Doa Nabi Itu Apa Allahumma Janib Min Mun Kirotil Ahlak Ya Allah Yaukanlah Saya Dari Kemungkaran Ahlak Dari Ahlak Yang Tidak Baik Wal Ahluha Dan Apa Namanya Hawa Napsu Jauhilah Kami Dari Keburukan Ahlak Mengikuti Hawa Napsu Wal A'mal Dan Dari Keburukan Tadi Pekerjaan Wal Aduah Termasuk Juga Tadi Keburukan Banyaknya Penyakit Yang Aneh Ani Pak Penyakit Yang Ani Sekarang Muncul Kalau Jaman Jaman Dulu Paling Yang Ada Pak Coba Kita Lihat Pak Puskesmas Apa Pak Puskesmas Buskan Pusat Kesehatan Masyarakat Jadi Sering Orang Nyebutnya Itu Pak Pusing Keselew Masuk Angin Itu Obatnya Sama Pak Jadi Alam Kesehatan Jadi Obatnya Tapi Kalau Sekarang Banyak Yang Macem Macem Karena Boleh Jadi Makanan Kita Ini Boleh Jadi Banyak Yang Halal Tapi Lagi-lagi Tidak Tidak Contohnya Pak Kalau Lebih Aman Berarti Istri Kita Seluruh Masa Sendiri Pak Gorengan Gorengan Sendiri Karena Banyak Tim Investigasi Pak Walaupun Enggak Semuanya Pertama Minyaknya Minyak 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 Oplosan Ditambahin Jat Kimia Iya Kan Minyak Jelanta Diriin Lagi Minyak Kimia Lagi Belum Ditambahin Plastik Lilin Biasanya Adanya Di Dona Tapi Enggak Semuanya Enggak Semuanya Yang berlaku Curang Seperti itu Pak Nah Kalau Temuan Dari Pemerintah Atau Dari Media Adalah Apa Tahu Supaya Awet Diapain Pak Formalin Kalau Basuh Biar Awet Maka 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 Artinya Akhirnya Direnungkan Kalau begitu Back to Nature Kembali Ke alam Makannya Apa yang Maling aman Kentang Makannya Apa lagi Singgong Karena Kata orang Barat Itu Makanan Yang Yang Bebas Itu Diantara Singgong Unggian Gitu Termasuk Apa Namanya Bengkuang Kata Bengkuang Hasiatnya Banyak Juga Bengkuang Buat Kecantikan Ada Termasuk Kulit Manggis Dulu Dibuang Sekarang Jadikan Ekstrak Hasiat Apa Apa Abad Sauda Jadi Terapi Alami Jadi Allah Berikan Alam Ini Gak Cuma Cuma Semuanya Itu Ada Hikmah Nama Al-Qurta'ala Madhafau Al-Umminan Miqami Rad Ingatkan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Murka Jadi Murka Kepada Siapa Yaitu Kepada Bani Israel Yang Mereka Menzulimi Diri Mereka Sendiri Yaitu Tadi Tidak Menyembah Allah Tapi Menyembah Patung Minan Nikami Sarwayat Kuruhun Kemudian Allah Mengingatkan Kembali Aydun Bima Asbab Alayhi Minan Ni'am Sebagaimana Allah Telah Memberikan Limpahan Nikmat Yang Luar Biasa Diandaranya Mana Dan Sarwa Minuman Yang Luar Biasa Pak Kemudian Allah Berfirman Wazul Layma Alaikum Al-Gamama Bahkan Allah Berikan Nikmat Luar Biasa Diantaranya Apa Allah Rinduni Bani Israel Dalam Bentuk Apa Dengan Awan Biar Nggak Panasan Nah Apa Terjemahan Dalam Tafsir Gomam Ini Ternyata Ditegaskan Oleh Muka Sir Wawajam Un Gomama Gomam Ini Jama Dari Gomama Jadi Makna Al-Gomam Jama Minal Gomama Yang Berarti Menutupi Langit Kalau Menutupi Langit Berarti Awan Jadi Jadi Gomama Itu Yang Bermananya Adalah Yang Menutupi Langit Yaitu Namanya Awan Sebenarnya Biarika Dinamakan Dengan Gomama Yang Demikian Itu Karena Menutupi Langit Tadi Menutupi Yang Tadi Saya Sedangkan Awan Yang Menutupi Dari Matahari Sengatan Matahari Ini Yang Secara Sederhana Disatar Dialing-alingin Wawas Sahab Bul Abiyat Jadi Dimaksud Dengan Gomam Itu Adalah Awan Yang Putih Jadi Yang Awan Putih Itu Yang Melindungi Mereka Fitih Yaitu Di Padang Pasir Padang Pasir Panas Gak Kira-kira Panas Tapi Kalau Ada Awan Jadi Adam Yang Tentunya Tadi Untuk Menutupi Untuk Melindungi Harus Samsi Teriknya Matahari Nah Dinyatakan Oleh Imam Nasai Ibn Abbas Dan lain sebagian Dinyatakan Kemudian Bani Israel Itu Mereka Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fitih Yaitu Dipada Masir Dengan Awan Dan Apa sih Maksud Terjemahan Tadi Ketika Allah Melindungi Kamu Sekalian Dengan Awan Itu Bermanakan Hada Filbariyah Yaitu Dilindunginya Di Daratan Di Padang Di Padang Pasir Zala Alayhimul Gamama Minas Samsi Itu Diingatkan Saja Ini Redaksinya Sama Saja Intinya Yang Dimaksud Dengan Dengan Zala Alaykumul Gamama Yaitu Bermakna Allah Melindungi Mereka Yaitu Dengan Awan Dari Terik Mata Matahari Ternyata Dinyatakan Ternyata Beda Yang Dinyatakan oleh Ibnu Jarir Dan Lain Sebagainya Yang Yang Dimasuk Dengan Awan Itu Ternyata Wawagomamu Abrod Yaitu Awan Yang Bukan Seperti Awan Kita Ini Ternyata Awan Itu Abrod Lebih Dingin Boleh Jadi Awannya Ada AC Kalau Sekarang Ada AC Karena Kata Abrod Lebih Lebih Dingin Dan Lebih Baik Jadi Bayangannya Awannya Itu Bukan Awan Yang Yang Sekarang Biasa Tapi Awan Yang Melindungi Tadi Lebih Dingin Dari Selatan Matahari Apa Terjemahan Mereka Ketika Menerjemahkan Wazalana Alaikum Al-Gam Kola Laisa Bissahabi Jangan Bayangin Seperti Awan Yang Ada Seperti Kita Laisas Bissahab Wa Al-Gamam Yaitu Awan Alladhi Yaktilahu Fihi Yomal Kiyamah Yaitu Awan Yang Datang Yang Allah Berikan Itu Yomal Kiyamah Itu Pada Hari Kiyamah Dan Tidak Ada Yang Yang Tidak Lewat Tentunya Tadi Mendapatkan Nikmah Yang Secara Sederhana Yang Khusus Yang Allah Berikan Tadi Awannya Yang Seperti Allah Datakan Ya' Tidak Yomal Kiyamah Yaitu Pada Hari Kiyamah Wah 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 Kiyamah Ibn Jarir Anil Musan Anil Musan Ibrahim An Nabi Zayfa Wah Kiyamah As Sawri Wah Gairu An Ibn Abin Nabi Jai An Yuridu Wallah Alam Jadi yang Sederhana Untuk Lebih Jelasnya Ternyata Yang Mengetahui Adalah Allah Subhanahu Wa Tala Wallahu Alam Itu Maksudnya Apa Yusid Luhum Itu Yang Melindungi Bilgomam Dengan Awam Itu Seperti Apa Ada yang Menjemahkan Awan Seperti Awan Yang Biasa Ada yang Menjemahkan Seperti Yang Disampaikan Oleh Ibn Jarir Ternyata Awan Yang Ada Seperti Yom Kiyamah Itu Karena Kenapa Abroad Lebih Lebih Dingin Dan Bisa Dicek Juga Di Dalam Firman Allah Yang Ayat Yang Lainnya Fikawli Ta'ala Dalam Surah Al-Baqar Ayat 210 Allah Juga Menegaskan Bagaimana Allah Memberikan Perlindungan Dengan Awan Dan Malaikat Hal Yang Juhluna Illa Ayat Ya Um Allah Fidhulalin Minal Ghamami Wal Malaikah Jadi Malaikat Telah Yang Tadi Secara Sederhana Melindungi Diantaranya Kalau Ayat Ini Bicara Tengbani Bani Israel Yang Allah Telah Berikan Termasuk Juga Yang Terjadi Kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yaitu Pada Yawm Badrin Yaitu Perang Badar Ada Malaikat Yang Telah Memberikan Berlindungan Yang Luar Biasa Dimenangkan Oleh Siapa Pak Orang Badar Oleh Umat Oleh Umat Islam Jadi Dinyatakan Ternyata Hal itu Terjadi Tentang Al-Ghamamah Itu Di Padang Pasir Apa Makna Dari Mana Tadi Dih Ulas Secara Sederhana Ihtalapat Terjadi Perbedaan Para Mufasirin Ibaratul Mufasirina Filman Maguah Jadi Mufasirin Itu Berbeda Dalam Menerjemahkan Tentang Mana Tadi Yang Manisan Itu Yang Atau Madu Yang Semanis Madu Itu Itu Seperti Apa Dinyatakan Dinyatakan Oleh Ali Dini Dinyatakan Mana Itu Yang Yang Telah Allah Kirim Yang Allah Telah Turunkan Yaitu Atas Pohon Jadi Pohon Itu Ada Buahnya Yang Bisa Memberikan Makanan Itu Diterjemahkan Oleh Al-Abi Talha Itu Adalah Yang Diterjemahkan Namanya Mana Baya Geduna Ilahi Kemudian Mereka Makan Semuanya Mereka 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 Minum Semuanya Masa Mereka Makan Sesuai Dengan Selera Mereka Artinya Ini Ni'mat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Termasuk Juga Ada Juga Yang Diterjemahkan Waqala Ikrimah Ikrimah Telah Menjelaskan Dalam Menafsidkan Almanna Say'un Anzal Allah Sesuatu Yang Telah Allah Berikan Alayhim Mislutin Siburad Al-Ghalid Yaitu Yang Dinyatakan Menurut Ikrimah Adalah Yang Allah Telah Berikan Ni'mat Yang Luar Biasa Itu Seperti Al-Ghalid Al-Ghalid Ini Diterjemahkan Juga Itu Hujan Yang Gerimis Waqala Asyadim Kalu Ya Musa Nah Kebanyakan Bani Israel Dia berkata Ya Musa Hai Nabi Musa Hai Nabi Musa Mananya Makanan Nabi Makanan Bagaimana Dengan Kami Bisa Hidup Itu Sudah curhat Kepada Nabi Musa Banyak Permintaan Jadi Bukan hanya Berjumpa Dengan Allah Jadi Dapat Makanan Dia Minta Juga Kemudian Allah Berikan Nikmat Berupa Makanan Manna Nah Apakah Ternyata Makanan Itu Jatuhnya Ada yang Nyatakan Dalam Tafsir Ini Yaitu Jatuhnya Dekat Mohon Jahe Nah Ternyata Janjabil Itu Bukan hanya Di Indonesia Ini Kalau Dalam Tafsir Jatuhkan Janjabil Ini Ada Mohon Jahe Dekat Mohon Jahe Nah Yang Dimaksud Dengan Manna Itu Janjim Mahalatuhum Pi Mahli Sukut Salji Asad Jubayadu Minal Labani Wa Allumin Asad Nah Ini Juga Ada Yang Menerjemahkan Bukan Makanan Bukan Buah-buahan Tapi Berupa Minuman Yang Dinyatakan Oleh Kota Adah Manna Itu Yang Telah Allah Berikan Turunkan Tempatnya Itu Pi Mahalihim Sukut Salji Yaitu Jatuhnya Itu Dekat Es Dekat Salju Dekat Salju Dingin Enggak Asad Dubayad Dan Ternyata Manna Ini Lebih Putih Dibanding Dibanding Salju Asad Minal Laban Bahkan Asad Dubayad Minal Laban Dan Lebih Putih Dari Susu Tapi Kita Sering Nyebutnya Kalau Bapak Minum Air Putih Ata Air Bening Nyebutnya Apa Padre Nyebutnya Nyebut apa Kalau minum Air Putih Air Putih Air Putih Minal Asad Dan Lebih Manis Dibanding Madu Ya Ini Yang Saya Sampaikan Tapi Yang Jelas Alah Kulihal Dari Semuanya Ditegaskan Wallahu A'lam Untuk Lebih Disingkat Saja Pada Akhir Karena Lima Halaman Disingkat Langsung Di Bawahnya Dinyatakan Bagaimana Kelanjutan Ayat Tersebut Kudu Minto Yibati Marzat Naku Makanlah Ya kan Dari Yang Baik Yang Telah Allah Berikan Nikmat Rizki Kepada Kamu Sekalian Itu Dinyatakan Oleh Ibn Kasir Amaro Iba Hati Wa Irsad Wa Tinan Ternyata Ayat Ini Memerintahkan Kita Ada Kebolehan Makan Kebolehan Makannya Yang Baik Yang Toib Yang Toib Bang Toib Belum Balik Balik Pak Bang Toib Berapa Tiga kali Lebaran Tiga kali Puasa Nah Wahir Satu Jadi ada Arahannya Tadi Arahannya Itu Kalau kita Ingin Diterima Oleh Allah Ingin Tadi Termasuk Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Tala Makan Yang Yang Baik Jadi Terjemahannya Dan Apa yang Menyebabkan Mereka Itu Zalim Dalam Ayat Sebelumnya Dinyatakan Makanlah Yang Baik Amaronah Yaitu Pemberintahkan Kepada Kita Bukan Hanya Kepada Bani Israel Tapi Kepada Kita Sebagai Manusia Amaronahum Bil'akli Untuk Makan Mimah Rosat Nahum Yang Telah Allah Berikan Rizki Tapi Yang Baik Wa Ayy Abudu Naklah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kulu Mir Rizki Kulu Mir Rizki Kulu Mir Rizki Rabbikum Was Kurullah Di Dalam Surah Sabah Ayat 15 Dinyatakan Ternyata Sekali Lagi Pak Allah Memerintahkan Kita Makan Minum Supaya Bapak Bersyukur Kulu Makanlah Mir Rizki Rabbikum Dari Rizki Tuhan Was Kurullah Dan Bersyukurlah Kamu kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Apa Terjadi Kepada Bani Israel Sudah dikasih Makanan Sudah dikabulkan Oleh Allah Sudah Berjumpa Dengan Allah Sudah Dapat Makanan Namimanna Was Salwa Yang Terjadi Apa Ternyata Mereka Ternyata Tidak Ikut Tidak Beriman Kepada Nabi Musa Mereka Mereka Menzalimi Diri Mereka Sendiri Tadi Dengan Menyembah Selain Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Yang Secara Cederhana Bahkan Nabi Musa Sudah Memuktikan Dengan Tongkatnya Dengan Berbagai Macam Doanya Yang Diterima Sebagai Menyujat Tetap Sahaja Bani Israel Tetap Mengingkari Nabi Musa Alaihiss Salam Berbeda Dengan Umat Nabi Muhammad Inilah Dinyatakan Oleh Ibn Kasir Ini Berbeda Dengan Keutamaan Sahabat Sahabat Para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Semoga Para Sahabat Tersebut Diberikan Ridha Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa yang luar biasa Sahabat Nabi itu Mereka Sabar Jadi dalam Penjelasan ini Secara singkatnya Dinyatakan Ternyata Nikmat Berbeda Umatnya Nabi Musa Dengan Sahabat Rasulullah Sahabatnya Nabi Musa Dengan Sahabat Rasul Sahabat Rasul Tuhan Neko-Neko Nggak minta Macam-macam Kecuali Ada Kejadian Yang Sangat Lapar Yang Luar biasa Yaitu Dian dari Apa Dia Minta Mujizat Nabi Muhammad Tetapi Ada Kejadian Yang Terjadi Pada Perang Tabuh Lagi Lima Adha Dujuh Kecuali Mereka Sahabat Lapar Banget Aus Banget Selalu Baru Minta Kepada Nabi Minta Tolong Kepada Nabi Untuk Berdoa Untuk Membanyakan Makanan Nah Kemudian Nabi Suruh Heda Kumpulin Makanannya Ternyata Makanannya Setinggi Kambing Kemudian Didoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanannya Itu Pak Sepasukan Semuanya Itu Tidak Habis Ini Ni'mat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Dinyatakan Ternyata Termasuk Minuman Kalau Minuman Allah Berikan Sahab Sahab Itu Awan Allah Kirim Awan Kemudian Allah Berikan Hujan Pasar Ibu Mereka Minum Bukan Hanya Puas Buat Hanya Buat Minum Buat Mereka Sendiri Tetapi Juga Buat Minuman Onta Minum Banyak Onta Minumnya Stoknya Banyak Makanya Binatang Yang Luar Biasa Allah Berikan Onta Berapa Minggu Itu Dia Masih Masih Ada Stoknya Kalau Kita Tidak Minum Satu Hari Gimana Sudah Dehidrasi Jadi Ada Ini Tapi Onta Itu Dia Bisa Nyimpan Nah Tenginya Ada Jadi Kalau Yang Perut Kita Banyak Tenginya Tapi Tentu Juga Orang Yang Badan Yang Bersapa Makan Sedikit Ada Nah Makanya Boleh Jadi Dia Minum Air Kata Siapa Kata Pak Raja Gimana Minum Air Jadi Jadi Darah Jadi Daging Nah Tapi Ada Tetangga Saya Badannya Kurus Makannya Tiga Kering Itu Wallahualam Alakulihal Pada Ayat Ini Diingatkan Gemeli Ada Ne'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bersyukur Kepada Allah Karena Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Tidak Neko Neko Bahkan Saat Kita Berdosa Saja Tidak Diazab Oleh Allah Subhanahu Wata Wata Wala Wala Kalau Ada Pertanyaan Dipersilakan Tidak Tidak Ya Baik Ayat Ayat Ini Kan Satu Berita Rasulullah Tafsir ini muncul Para sahabat menafsirkan ayat Kalau dalam muhkam Itu semuanya sepakat Ada namanya muhkam Ada yang namanya Mutasabih Menafsirkan ayat Mana kan sahabat Ini ya Gak sama gitu ya Makanya dinyatakan dalam tafsir ini Karena tadi kita gak tau Apa itu makna mana Gitu kan Nah termasuk juga yang saya sampaikan Tentang muhkam Ada kalimat Alif Mufasir menerjemahkan Apa itu Ada yang bisa menerjemahkan Allah yang tau maksud Ayat itu kan Tapi ada juga Mufasirin yang menerjemahkan Yang menerjemahkan Alif adalah Allah Kan begitu Lamnya adalah Malaika Mimnya adalah Muhammad Tapi ala kuliah Yang jelas Yang mengetahui Wallahu Alam Ya kan Di muradi Allah yang Tahu maksudnya Tapi kalau dalam Ayat Yang mukam jelas Akimu sholah Tidak ada perbedaan Dalam tafsirnya Ya kan Ini kan mana ini termasuk juga Belum dijelaskan bagaimana Sebetulnya ini kan Cuma dinyatakan Manis Gitu kan Oh dinyatakan Kiri-kiringnya adalah Seperti Apa namanya Madu Gitu kan Ternyata akhirnya Dalam Mufasirin Dimakan dua tadi Ada yang namanya Ta'am Ada yang namanya Sarab Ta'am itu tadi Berupa makanan Buah-buahan Tadi ya Yang Allah Tadi dinyatakan Tadi Akjar Bahkan tadi ada Pohon Ada korma juga Ajwa kan Ada yang Kampah Kampah jamur itu Dalam hadis nabi Dinyatakan Nah ini Kalian dinyatakan Kalau yang pohon Itu hadis nabi Tadi Dalam hadis Sriwayat Tirmizi Al-Manna Adalah Lebih sendung Kampah Kampah itu Jamur Yang Arab Itu ya Yang dia memiliki Hasiat Sebagai penyembuh Mata Penyakit Nah ini yang Kemarin juga Sudah ditanyakan ya Bagaimana Perbedaan dalam Tafsir Kalau dalam Mukam Yang jelas Insya Allah Itu Ma'abimuskilah Tapi lagi-lagi Dalam tafsir Ada yang namanya Bilmu produk Ada yang namanya Bil asar Itu dengan Tadi hadis-hadis Gitu kan Hadis-hadis Kalau dengan Muproduk Diantarnya Tafsir jalan lain Ya kan Misalnya tadi contohnya Ketika Menerjemahkan Makna Misalkan Gomama Ternyata Terjemahannya Gomam Bil Gomama Gitu kan Nah ini dengan Memproduk Memproduk Nah ada juga Yang menggunakan tadi Oh ternyata Yang tafsir Tapi rujukannya Hadis kan Nah yang tadi Diantarnya Oh kam'ah Oh menurut yang mereka Karena modelnya Seperti ini Dan seretnya Inilah yang namanya Dalam Masalah Tafsir Tapi yang tidak Diperankan Adalah yang Tafsirnya Birroi Dengan Seenak Udulnya Dengan Seenak Kepalanya Masih ingat Lu nih Baik pak Waktu kita bahas Di depan Nah ketika Waktu kampanye Tahun dulu Pak Kan ada Cuma ada P3 Golkar Orang kan Marah Akhirnya Jurn kami itu Cari ayat Quran Paling gak ada Golkar itu Dalam Quran Bicari Oh ini ada Ayat Quran Janganlah Kamu Mendekati Pohon Pohon Berarti Golkar Kempacar Ini Namanya Tafsirnya Birroi Munggawad Bahkan Nyatakan Mansara Quran Berroi Maka Dia akan Lebih senderung Akan Masuk Kedalam Nereka Nah Untuk Tapi Para sahabat Insyaallah Tadi Sesuai Dengan Pengalaman Beliau Dengan Berjumpa Dengan Hadis Hadis Yang Ditemui Dan Itulah Yang namanya Dalam Pasal Itu Tafsir Dalam Ya Baik Yang mana Ini Salah Ada yang Mengaksikan Seperti Embur Dan Kabut Ada yang Mengaksikan Dibiru Dan Kau Menyemakan Baik Sama Dengan Nasara Makanan Baik Alah Dan Nasara Baik Baik Dalam Al-Quran Cukup Tidak Tidak Ada Hasana Apalagi Markona Ya Kan Karena Makna Dari Dalam Muprodat Ini Namanya Muradif Yang Persamaannya Sinonimnya Toib Itu Bermanda Masyarak Yaitu Hasan Hasan Baik Asana Baik Bagus Tapi Digunakan Ayat Al-Quran Itu Bukannya Asana Yang Asana Tadi Kalau berdoa Tadi Robana Adina Widun Asana Tapi Baik Tuhan Sangat Ya Jadi Gini Muradif Bukannya Persamanya Jadi Ada Menggunakan Khair Khair Itu Adalah Baik Eh kan Khair Al-Biru Amal Kebaikan Termasuk Baik Al-Biru Al-Husnu Husnu Sangha Itu Baik Sangha Iya Jadi Mananya Itu Husnuzon Berarti Berbaik Sangha Kalau Suson Berburung Sangha Itu Termasuk Dari Kebaikan Ada Terjemahan Hasanah Baik 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 Ada Terjemahan Kuluk Ah Etika Nah Kalau Dalam Bahasa Agama Etika Ini Terjemahkan Ihsan Muaranya Akhlak Apa Iman Apalah Artinya Iman Apalah Arti Fondasi Kalau Sudah Dibangun Tiang Tiang Iya Kan Apalah Arti Tiang Tiang Apa Artinya Jendelanya Kalau Ada Atap 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 Itu Apa Kira Kira Tadi Tuh Tiksan Ahlak Etika Kebahikan Dan Lain Sebagainya Jadi Begitu Kalau Salwa Memang Tadi Kita Belum Sampai Termasuk Tadi Terjemahannya Tadi Banyak Tapi Pada Umumnya Menerjemahkan Salwa Itu Adalah Semacam Toir Nah Bukan Toirun Toirun Itu Adalah Burung Nah Kalau Yang Tadi Kalau Semacam Yang Putih Putih Tadi Ada Enerjemahkan Tadi Adalah Mana Mana Itu Tadi Yang Putih Putih Itu Adalah Mana Tapi Kalau Yang Salwa Ini Lebih Sendung Adalah Burung Burung Adalah Yamani Tapi Burung Kuyulah Silahkan Pak Raja Silahkan Orang Jurkan Golkar Lebih Pintar Lagi Pak Jadi Katanya Tuhan Itu Senang Kepada Yang Saya Pertengahan Golkar Itu Ditenang Kemudian Katanya Kakbah Itu Lambang Yang Harus Jangan Dirusak Jangan Jangan Dicombol Itu Itu Namanya Tadi Kalau Mencih Sama Golkar Dirusak Itu Jadi Inilah Jadi Ini Banyak Banyak Yang Tapsir Lebih Senderung Tadi Lebih Cendung Pemahaman Pahaman Kepentingan Politik Muawiyah